Ratusan keluarga penerima manfaat di desa Cilebut Timur, kecomatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Sejak Kamis pagi terlihat sumringah dan rela ikut mengantre di salah satu agen di kampung Jambu Diva. Warga mengaku dengan adanya bantuan BPNT dari pemerintah ini mereka sangat terbantu untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan adanya bantuan ini seperti apa? Harapan Ibu? Dengan adanya bantuan ini? Ya, terus jadi sangat membantu masyarakat dan tidak mampu. Terbantu Pak. Terbantu. Ini yang bantuan berapa kali kalau Ibu? Saya kemarin pertama dapat 7 bulan dikatakan. Berarti yang kedua kali ini? Ya, sekarang ini yang kedua kali. Apa harapan Ibu sendiri dengan adanya bantuan ini Ibu? Ya, mudah-mudahan bisa seterusnya untuk benar-benar membangun pas perekonomian. Oh, akibat pandemi ya? Kepala Desa Cilebut Timur, Muhtar Kelana mengatakan, dari total 1.690 keluarga penerima manfaat yang tersebar di beberapa RT dan RW, kini telah menerima bantuan BPNT dari Bank Mandiri, berupa paket sembako seperti beras 10 kg, telur, kentang, dan buah-buahan. Menurut Muhtar, bantuan BPNT yang telah disalurkan ke-8 kalinya itu dinilai sangat bermanfaat, terlebih bagi warga yang terdampak COVID-19. Guna mencegah kerumunan massa, penyaluran bantuan tersebut disalurkan di beberapa agen dengan menerapkan protokol kesehatan. Hari ini ada penyaluran untuk bantuan pangan non-tunai BPNT dari Mandiri yang ke-8, pak. Untuk yang ke-8, pak. Kita kurang lebih ada 1.690 KPM. Penyaluran segera, pak? Penyalurannya kita diagen ya, dengan tetap menggunakan protokol kesehatan. Kita ada tiga agen, pak. Bantuan BPNT yang disalurkan oleh Bank Mandiri melalui agen itu diharapkan bisa bermanfaat dan dinikmati untuk warga yang membutuhkan. Dari Sukaraja Kabupaten Bogor, Suhanda Abrizi melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.